hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman danus motor dimana-mana berada ini hari ini ada motor prima ya ini kalau hanya pengisiannya terlalu besar jadi akhirnya cepet panas ya jadi ini menggunakan kiprok KW dan juga sekennya sudah rusak nih jadi kita akan mengganti dengan kiprok yang original yang ini kita lantung saja bongkar hai 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 nah ini mereknya ya teman ini arusnya terlalu besar mencapai 17 volt jadi akhirnya cepat panas jadi cepat rusak untuk standarnya maksimal kalau digeber itu 14, ya sampai 14,8 biasanya kalau digeber motornya jadi tidak melebihi 14,8 itu yang normal untuk jenis pengisian motor ini memang harus sesuai dengan pabrikan di bawah 13 juga tidak bagus di atas 14,8 juga tidak bagus jadi harus sering seperti itu antara 13,8 sampai 14,8 kita akan ganti soalnya dulu ini ini karena menggunakan yang model supra ya ataupun grand juga sama jadi untuk arus pengisian ya untuk inputnya dari spoon ini sebelah sini ya ini putih merah ini kuning ini hijau tapi kalau yang menggunakan yang jenis ininya hijau ya ini kan hitam ya ada juga yang untuk vario ininya hijau dia kebalikannya teman-teman putihnya di sebelah kanan atas kalau ini putihnya di sebelah kiri bawah jadi kalau yang hijaunya ini putihnya di sini ini merah ini merah ini merah dan ini kuning ini hijau ya itu untuk yang ininya hijau untuk vario ya biasanya vario karbo oke kita akan oke teman-teman jadi kuncinya adalah ini ya kuncinya ini patokannya ini kuncian ini ya di atas sebelah ini di atas ya ini di atas jadi nanti ini dapat putih ini dapat merah ini dapat kuning ya ini hijau jadi seperti itu oke ini dapat putih merah kuning hijau oke kita sambung ya kita sambung kiri bawah warna putih jadi yang ini warna ini tidak menjadi patokan ya yang menjadi patokan yang asal dari spool ini ya ini yang menjadi patokan ini di abekan warna ini oke putih kiri bawah ini ada setelahnya ya meletak tadi karena ini masuk ke aki ya jadi ada setelahnya oke jangan lupa disolasi ya teman-teman disolasi luar gak tongselat kiri bawah warna putih tapi jangan lupa untuk kiprok yang ini warna hijau akan berbeda rangkaian ya yang ini warna hijau akan berbeda rangkaian jadi tidak sama dengan yang warna hitam oke kiri bawah putih kemudian berlanjut ini untuk secung pengisiannya dulu ya sebelah kiri pengisian untuk kiprok yang warna kepalanya hijau pengisiannya disebelingnya yaitu sebelah kanan ya oke berlanjut ke kiri atas ini ya kiri atas lock ada di atas ini kiri atas ini ya masuk ke merah yaitu pengisian ya masuk ke merah ini masuk ke api ya pengisian belah kiri pengisian ini langsung ini ya melecek langsung bersenggolan dengan masa ini hijau tadi akan dijauhkan kiri atas menuju ke ok oke misalkan bentuk-bentuk kencang biar arusnya lancar isolasi dulu selamat menikmati kemudian kita menuju ke kanan atas kanan atas adalah lampu penerangan ya yaitu warna kuning dan yang bawahnya dalam masa untuk membuang arus yang berlebihan kanan atas masuk ke warna kuning ini ini sistem penerangan kita sambung kita putar menggunakan tang biar betul-betul kenceng ya teman-teman isolasi dulu jadi teman-teman untuk sistem pengisian sebaiknya menggunakan kiprok dan sepul yang ori agar akinya awet karena untuk kiprok kW biasanya harusnya terlalu besar tapi akan merusak aki akan cepat merusak kaki karena selalu overvoltage ataupun pengisian yang berlebihan oke kemudian terakhir kanan bawah yaitu masa kanan bawah masa angin oke kawan kita lanjut tadi ada orang mompa kanan bawah masa terakhir ini kemarin ini motor herpes ganti akib baru ternyata masanya itu susah lah ya teman-teman jadi akinya kongselet jadinya aki iwasa seharga 190 ribu rusak dikarenakan karena rangkaiannya itu gak bener jadi yang warna merah ini ini warna merah masuk ke sebelah kiri bawah sementara warna hijau ini kiri atas otomatis short ya teman-teman seharusnya ini kiri atas itu merah kiri bawah putih dan dia merangkainya itu terbalik jadi akib baru menjadi korban ya sayang sekali yang dirugikan adalah konsumen ya teman-teman konsumen dirugikan akib baru jadi korban kesalahan merangkai sistem pengisian walaupun kelihatannya mudah tetapi kalau tidak tahu arusnya ataupun jarunya akan menjadi susah ya teman-teman harus betul-betul paham untuk perlistrikan itu memang harus betul-betul paham jadi jangan sampai terbalik ganti akib baru kayak gitu lagi mati lagi ganti akib baru mati lagi kan kasihan konsumennya oke 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 selesai kita ulang lagi ya sekali lagi patokannya kunciannya ada di atas ya seperti ini pegangnya kiri bawah putih kiri atas merah kanan atas kuning kanan bawah hijau oke kita ganti dengan kiprok yang original ini yang hitam ini kepalanya ini hitam kalau kepalanya hijau rangkaiannya beda lagi ya teman jadi jangan disamakan ya nanti tidak berfungsi oke kita ganti bismillahirrahmanirrahim kita ganti kiprok baru dengan soket baru karena soket lama sudah rusak ya kenceng kita pasang lagi disini oke mungkin teman-teman pernah mengalami abunya cepat panas dan sering soak silahkan dicek di proknya dan juga sepulnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke teman-teman terima kasih terima kasih sudah menonton cara merangkai ataupun menyambung soket baru kiprok original supra supra prima grand juga sama supra fit sama supra fit new juga sama supra lama juga sama supra x lama juga sama tapi untuk supra x125 itu berbeda ya teman-teman itu berbeda kiproknya dan juga berbeda rantai-nya oke sekian kurang lebihnya saya mohon maaf salam hormat dari saya sujarno di channel saya jarno selmotor terima kasih segala kekurangan saya mohon maaf sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati